Hai assalamualaikum inilah cara potong rambut cepat yang mudah pakai guard satu kita pakai alas clipper nomor satu dengan langkah-langkah memotong rambut yang sangat mudah diikuti dengan video yang sangat jelas Insyaallah pemula yang belajar pasti cepat bisa terima kasih sahabatku yang sudah subscribe Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dengan alas clipper nomor satu tuas tutup tak awali dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita niatkan menghidupkan dan mengikuti senahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini kami bertanya kepada pelanggan kami modelnya bagaimana Pak beliau mengatakan modelnya samping dan belakang pendek atas dikurangi agak banyak nah maka kita buat potongan seperti ini ini masuk kategori cepat ya teman-teman karena tipisnya sampai atas cepat akan tetapi atasnya kita buat agak sedikit panjang biar tidak terlihat seperti tentara yang baru daftar kalau bawah kosong biasanya atasnya pendek kalau bawahnya satu atasnya itu sedikit agak panjang biasanya rata-rata permintaan pelanggan seperti itu Alhamdulillah untuk bagian samping dan belakang sudah selesai kita lanjutkan untuk mengurangi rambut bagian atas sebelum kita kurangi kita semprot dengan sedikit air terlebih dahulu agar nanti rambut yang kita potong itu tidak berterbangan kemana-mana langsung jatuh ke bawah nah seperti ini kita lakukan parting singkat kita lakukan clipper overcome ini kita connecting kita menyambungkan rambut bagian bawah dengan rambut yang bagian atas kita connecting dulu keliling dari samping kiri belakang dan kanan kemudian nanti akan kita kurangi rambut yang bagian atas perhatikan kemiringan clipper saya teman-teman kemiringan clipper maaf kemiringan sisir saya nah sisir kita relatif lurus ke atas ya teman-teman ya untuk model seperti ini jadi intinya kita menghilangkan garis dari ukuran satu tutup yang bawah kita tadi kan ambil dari dengan alas clipper satu tutup ya dengan rambut atas yang masih panjang itu kita connecting kita sambungkan dengan cara clipper overcome kita gunakan mesin clipper dan sisir seperti ini perhatikan sisir saya ya teman-teman ya sisir kita relatif menghadapnya itu lurus ke atas nah ada agak-agak masuk sedikit yang yang penting tujuan kita adalah connecting ya ukuran satu konek dengan yang atas yang masih rambut panjang kita jangan terlalu mencongkel sisir kita keluar ya teman-teman ya untuk posisi seperti ini dengan ke keadaan rambut yang seperti ini nah langsung ngeblur ya teman-teman ya kredasi sudah terbentuk kita kurangi rambut bagian atas pertama saya kurangi sekitar kurang dari separuh dari panjangnya rambut pelanggan kita sekitar ya hampir setengah dari panjangnya rambut ya teman-teman ya enggak sampai setengahnya setengah kurang sedikit nah ini maksud saya biar terkesan rambut yang atas itu sedikit agak panjang maka dari bawah ke atas itu tambah panjang tambah panjang tambah panjang demikian juga rambut yang atas itu dari belakang ke depan itu pendek yang belakang ke depan tambah panjang tambah panjang ini fungsinya saya buat agak panjang seperti ini yaitu agar rambutnya itu masih bisa disisir atau masih bisa belok gitu teman-teman yang depan itu kalau terlalu pendek kan rambut itu jadi lurus ke depan ya kalau terlalu pendek kalau sedikit agak panjang seperti ini nanti rambutnya masih bisa disisir ke samping itu tujuan saya karena beliau ini kan kerjanya di kantor ya jadi biar terlihat rapi kalau rambutnya itu bisa disisir masih nggak terlalu pendek banget gitu loh kalau ukuran cepat ini ya termasuk panjangnya segini ya kalau ukuran model rapi ya segini sudah termasuk pendek mengurangi rambut atas itu kalau posisi rambut pelanggan kita masih pendek seperti ini kita hanya menggunakan mesin clipper teman-teman jangan pakai gunting ya ini akan lebih cepat dan lebih akurat hasilnya kalau rambut pendek seperti ini kalau kita pakai gunting manual itu malah akan lebih lama teman-teman cukup pakai mesin clipper aja kita bantu dengan sisir maka hasilnya insyaallah akan sesuai dengan keinginan kita dan apa yang diinginkan pelanggan kita ini saya tunjukkan di kaca ternyata beliau minta dipendekkan lagi untuk yang bagian depan ini padahal menurut saya sudah sip tapi kita ikuti saja kemauan pelanggan kita kita kurangi sedikit saja biar sekali lagi biar rambut pelanggan itu masih bisa belok ke samping gitu loh Alhamdulillah pelanggan sudah merasa pas kita lakukan proses finishing kita buat outline kita menggunakan trimmer untuk membuat outline garis paling luar atau kita rampikan rambut pelanggan kita yang paling pinggir sekali Alhamdulillah kalau teman-teman belajar potong dengan cara seperti ini model seperti ini insyaallah sekitar 10 menitan teman-teman sudah bisa menyelesaikan proses pemotongan rambut saya doakan semoga semuanya yang belajar dari video ini dimudahkan oleh Allah dan semuanya dapat ilmu yang manfaat dan barokah dan semoga hasil potongannya yang belajar dari sini semuanya lebih bagus daripada hasil potongan terima kasih juga kepada sahabatku semua yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya jazakumullah khairun khairun khairah mudah-mudahan oleh Allah dibalas dengan rezeki yang banyak yang halal dan barokah untuk yang pesanannya belum sampai sahabatku mohon bersabar ya pesanan anda sedang berjalan menuju ke tempat anda tinggal tunggu di rumah saja semoga segera sampai pesanannya yang belum sampai terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan sahabatku yang tombol subscribenya masih berwarna merah minta tolong diklik ya biar yang merah berubah menjadi warna hitam seakhiri wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Ya Qaybatu Jiktu Kisabba Lirasulillahi Muhimba Ya Qaybatu Jiktu Kisabba Lirasulillahi Muhimba Bilrawadati Sakenat Ruhi Wajewarilhaadi Muhammed